Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 62 Pada hikmah nomor 62 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Innamah awrodha alaikal waridu lidahku nabihi alaihi waridan Sesungguhnya Allah memberimu warid supaya kamu itu datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kamu itu mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin rahimahkumullah Kita sebagai manusia ada yang diberi warid dengan pengertian Imam Ibn Atta'ila Dengan pengertian ilmu tasawuf misalnya Ada yang tidak diberi warid Warid itu apa? Warid sering diartikan sebagai cahaya iman Cahaya Islam, cahaya ma'rifah dan lain-lain Dengan kata lain cahaya hidah hidayah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya iman ke dalam hati kita Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya Islam ke dalam hati kita Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya ihsan ke dalam hati kita Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kita Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mau datang kepada Allah Mau mendekat kepada Allah Dan masuk ke dalam ritual Allah SWT Bukan sebalik-sebaliknya Jadi sesuatu yang datang ke dalam hati Kedalam akal itu sering disebut Begini Asal kita beriman Itu pastilah kita itu punya bisikan-bisikan tertentu Punya insting-insting tertentu Punya dorongan-dorongan tertentu Yang mengajak kita melakukan perbuatan baik Tentu baik menurut Allah SWT Sehingga dengan warid itu kita tahu Mana yang benar menurut Allah Mana yang salah menurut Allah Tidak benar menurut kita Atau menurut hawa nafsu Apa ada orang yang menganggap Benar menurut dirinya sendiri? Banyak Contoh saja misalnya Orang-orang ateis Dia kan tidak percaya adanya Tuhan Maka benar dan salah Diukur sesuai dengan hawa nafsunya Sesuai dengan akalnya belakang Menurut Allah SWT Tidak berdiri Kalau orang beriman tidak ketika dia mendapatkan warid Kemudian dia mengukur ini benar menurut Allah SWT Apa tidak? Ini halal atau haram atau tidak? Sehingga kekuatan untuk mengetahui benar Lalu kekuatan untuk menjalankan kebenaran tersebut Hal tersebut disebut warid dari Allah SWT Bukan karena hal yang lain Jadi Allah memberikan kita warid Supaya kita datang kepada Allah SWT Bukan yang baik Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub'alainna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!